Ahli dalam komunikasi, jadi bahwa ini yang ahli komunikasi, asisten saya. Ini kebetulan kisah sukses dia dari cerita 3 tahun lalu bergerak budikan peladi bisa bangun rumah dari peladi. Jadi potensi ke depan kelabi masih sangat luas walaupun mungkin sedikit turun tapi karena perbanyakannya cepat bisa unik-unik juga warnanya masih di masyarakat masih sangat menginati. Walaupun sekarang kalau di dunia-dunia terhitung belum familiar, nah ke depan mudah-mudahan banyak lagi penyilang-penyilang dan pembunyai daya kelaki seperti lataritas yang ini yang baru sebentar tapi lumayan sukses lah. Kemudian menurut budi daya kelaki itu sebenarnya gampang, jadi dari perbanyakan juga gampang, peralatan juga relatif lebih gampang. Nah caranya cuma media yang syukur, gembur dan poros itu terus air cukup, itu aja sih sebenarnya. Benarnya media juga sama dengan agul memak dan agul memak dan agul memak yang lain juga besar. Untuk cara-cara penyilangan mungkin Ya kalau cara perbanyakan keladi itu ada beberapa macam teknik, ada perbanyakan dari anak-anak, Dari seperti tanakan, dari cacah umbi, dari biji. Kalau misalnya di perbanyakan dari biji itu bisa lebih banyak warna, muncul macam warna-warna baru, Tapi kalau misalnya dari anakan atau cacahan kayak gitu, ya biasa ya Pak, ngikutin indoknya. Tapi kalau misalnya dari biji itu misalnya satu tombol aja ya Pak ya, itu bisa jadi ratusan warna, hampir semuanya itu beda, nggak sama ya Pak. Jadi kalau dari biji itu sudah dipastikan jenis baru. Kayak itu aku bawa satu contohnya, itu juga dari biji, itu silamang juga, kayak masih belum ada ya Pak, karena dari biji. Keuntungan dari perbanyakan dari biji ini adalah, kita bisa punya keladi yang satu-satunya di dunia, dan nggak ada yang lain yang punya. Itu bisa kita naik kalau dari silamang biji, dari silamang bunga. Sementara kalau dari cacahan itu kan pasti ada kembangannya. Pasti ikut-ikut itu kembingan. Ini salah satu contoh yang hybrid silamang. Iya, ini salah satu hybrid silamang dari Talita series. Ini cuma salah satu ya, di rumah itu masih banyak sekali warna-warna lain. Ini kalau produk Talita itu dari imporan, jadi... Iya, impor di silamang. Baru hilang, tapi hasilnya luar biasa. Kalau saya jauhnya beda. Saya dari kebun di silamang menghasilkan karyang baru, cuman memang jalannya panjang. Kalau ini jalan ekspres, cantik, bagus, dan menghasilkan. Iya, kalau musim saya itu udah enak, apa namanya, produk-produk impor tuh udah di mana-mana. Jadi tinggal beli indukan yang bagus. Ya kayak gini. Iya. Ini di rumah masih sangat banyak yang lebih cantik dari ini juga. Dan untuk ke depan saya kepengen sebenarnya di banca negara itu banyak penyilangnya. Sehingga saat nanti ada event, kita bisa mengadakan acara sendiri di banca negara. Khusus keladi apa? Khusus keladi. Insya Allah. Amin. Sebenarnya penyilangan itu sangat gampang. Intinya dilakukan dan dicoba. Iya. Ini hanya di anangan-angan pasti nggak bisa. Tapi kalau dilaksanakan sebenarnya sangatlah muda. Dan siapa saja sebenarnya bisa melakukannya. Cara menyilangnya. Cara menyilangnya. Cara menyilangnya. Ini contoh-contoh dari bunganya. Ini sebenarnya belum siap. Belum siap. Untuk dikawinkan, disilakan. Karena darurat. Nggak ada yang pas siap. Ini sekitar 4 hari lagi baru siap. Dulu ini dia kebuka sendiri. Baru nanti bisa disilangin. Ini tunggu nongkol yang atas ini kebuka. Iya. Ini baru disilangin. Nah. Ini. Silanginnya itu pakai serbuk sari ya. Jadi kita udah harus punya si penang serbuk sari. Buat contoh aja ya. Pas awal itu bawa. Nggak bawa. Ini. Ini bagian atas nanti. Terbuk sari. Terbuk sari itu gampang. Kalau udah punya temen banyak. Seperti ini. Talita. Kalau minta. Aidir itu. Minta boleh. Gratis. Bisa. Dulu saya juga pertama minta. Teman-teman. Ini juga. Sering. Ya istilahnya kadang pas. Nggak ada stok juga minta. Aidir juga pas nggak ada stok. Mas Aidir mungkin bisa bantu sini loh. Ini tinggal. Ya. Untuk. Buat jambut. Buat apa yang. Buat. E-estekusi. Ya eksekusi. Yaa. Ini kan yang udah mulus. Kalau kamu udah biasa. Sekarang kamu. Bisa di ju. Ya. Prantek sih. Pranteknya ini. Harus. Langsung aja. Istilahnya. Alat-alat harus bersih. Jadi kalau perantek yang sebelumnya. ini bagian yang perlu dibuka adalah bagian yang bawah diiris biasa pertama itu terbiasa Hai mas pandu-mas pandu udah terbiasa Oh mantapnya masuk ya Halo mak sayangnya berobi masih Ini udah terbuka ya Ini bagian atas nanti bagian catannya Ini yang keluar serbuknya ini dari atas Yang bagian bawah itu yang betina Yang bagian untuk diserbuk Putih sari Putih sarinya Kalau ini nanti keluar benak sarinya dari atas Untuk penyerbukan itu Tinggal dioles serbuk Serbuk itu bisa disimpan di kulkas Bisa disimpan di kulkas Bisa sebulan lebih Jadi sebenarnya itu sangat gampang Untuk mengatasi serbuk itu Asal punya kehidupan lumayan banyak Pasti dapat lah kalau untuk menyimpan serbuk Misalnya teman-teman tuh gak punya banyak lagi Jumur punya satu apa dua gitu ya Ini baru berbuka kan gak bisa disilangin Itu bisa dipanen aja dulu Serbuk sarinya Terus disimpan di kulkas Nanti kalau ada yang berbuka lagi Baru ini dipakai buat olesing Simpan di kertas bisa Kalau ini simpan ala kadarnya Ini kekuatan simpan Kalau yang seperti ini Paling satu bulan Di kulkasnya bukan di krisernya Di pintu Nah kalau mau lebih lama lagi Bisa disimpannya Pakai kertas kayak gini Terus dilapisi aluminium foil Terus di Wadah pot yang bedak udara Masukkan kulkas itu Jauh lebih Langkah waktunya bisa lama Bisa sampai Ya bisa tiga bulanan Jadi kalau untuk stok serbuk sari itu Sebenarnya kalau memang Niyak itu bisa Gampang Nah ini kalau untuk Pengolesan serbuk ini Bisa pakai tangan langsung Bisa pakai katen bat Bisa pakai alat apa saja Yang penting Intinya adalah Serbuk sari ini Nempel di bagian putih Yang bawah ini Yang betul-betul Jadi bisa dipakai Pucuk pisuk kayak gini juga bisa Sampai teroles rata semua Pakai tangan kayak gini juga bisa Dioles kayak gini Pakai tangan bat juga bisa Intinya cuma Menempelkan si serbuk sari ke Putih Kayak gitu aja Nah kalau sudah Kita ini misalkan Sudah di Apa Serbuk merata kayak gini ya Kalau udah Serbuk merata Kalau di ruangan tertutup Ada atapnya di green house Kayak gitu Tidak usah ditutup Sungguh apa-apa Tidak masalah Cuma kalau di luar Harus pakai tutup Plastik paling enggak Atau Kalau enggak ini Tutup alaminya juga Bisa kayak gini Dikembalikan ke sini Nanti kan Ini udah otomatis Memayui Si putih ini Nah untuk Untuk Menjaga agar ini Aman dari gangguan Tidak patah dan sebagainya Biasanya saya ikat Pakai plastik Seperti gini Terus dikode Penyilangannya Serbuknya apa Ini hidupnya apa Terus Diikatkan di sini Mas Hayter Tolong itu Jangan praktek Untuk peningkatan Dari sana Jangan dari sebelah sana Jadinya biar tahan Itu bisa diikat Untuk Menjaga Iya Mbak Sengkelas Ini Intinya Ya kayak gitu lah Intinya Kalau saya Biasanya Praktisnya Cuma pakai Tangkai bunganya langsung Tapi kalau Teman-teman yang lain Ada yang pakai Cari penyongga ya Penyongga Penyongga Itu sih Aman juga Tapi kalau saya Yang sering pakai Ibu aja Udah cukup Setelah diserbuk ini Paling lama itu Dua bulan Sudah matang Paling lama Padahal Yang paling sering itu Satu bulan Sampai 45 hari Itu Yang paling sering Kalau paling lama Sih dua bulan Itu tapi Jarang banget Yang sampai Dua bulan Tapi pada intinya Semakin lama Dia matang Kualitas biji Semakin bagus Semakin germinasinya Semakin bagus juga Banyak yang tumbuh Intinya Kayak gitu Nanti rontok sendiri Rontok sendiri Kalau belum rontok Jangan dipanggil Ini kalau Nanti Hampir matang Saya biasanya Pakai Bungkus plastik Kayak gini juga Dibungkus itu Sampai ke bawah Ini Biar Kalau rontok itu Gak kemana Aman Nanti rontoknya Tapi di dalam Plastik ini Gak Gak berjatuhan Kemana Sehingga Gak Ambil Satu-satunya Gitu Waktu penyilangan Yang ideal Itu Tergantung Bunganya Mas Mekarnya Itu Kapan Kadang pagi Kadang siang Kadang malam Ya Begitu Begitu Bunga Mekar Itu Siap Disilah Intinya Kayak gitu Pada musim-musim Tentu Sering Malam Kadang juga Siang Kadang juga Pagi Jadi Gak mesti Jangan terpatut Waktunya Tapi terpatutannya Adalah Bunganya Gak ada Musimnya Kalau Keberhasilan Ibaratnya Hampir selalu Berhasil Sama kita Lah Gak pernah Menyelap Pertama Intinya Udah Gampang Berhasil Ini juga Ide Sudah Lumayan Banyak Menyilangkan Jadi Kedepan Mungkin Dia yang Tampil Di Tengkeladian Banca Negara Yang Sukses berikutnya Di Di Alhamdulillah Tengkeladian Tengkeladian Berarti Belum bantu Lagi Gak salah ya Enggak Karya Memang Cantiknya Kalau udah Tunggu Cantiknya Kalau udah Ini juga Ini Belum Warnanya Belum keluar Ini Warnanya Belum keluar Nanti Kalau remaja Ini contoh Remajanya Kalau remaja Itu Warna Merah-merahnya Udah mulai Keluar Kalau Masih Tercil Itu Mudah Masih Hijau Nanti Semakin Bewasa Semakin Merahnya Banyak Putihnya Lebih Salah Contohnya Ada yang mau ditanya Lagi Proses semai Proses semai Itu Kayak Biji-biji Kayak Biji Pada umumnya Cuman Pakte media tanam Lumput Kalau Media tanam Juga Kalau saya Coba Berbagai macam Media Sama aja Berhasil juga Kalau saya Pakai media Masal Gak Kalau Intinya Yang gembur Kayak gitu Tanah Murni Juga Bisa Lumut Bisa Mos Juga Bisa Bahkan Kokopit Saya Coba Juga Bisa Jadi Berbagai macam Media Sudah Saya Coba Dan Bisa Cuman Memang Kalau Lumut Itu Kan Lebih Lebih Poros Dan Lebih Lembab Lebih Apa Tumbuhnya Juga Lebih Bagus Tapi Intinya Kalau Ada Lumut Yang lain Juga Bisa Tangan Biasa Juga Bisa Kalau Dari Dari Biji Keumbulan Lainnya Adalah Anaknya Itu Cepat Banyak Ini Masih Masih Uri Biji Anaknya Udah Banyak Masih Kecil Udah Beranak Kalau Dari Ngeji Lain Kalau Dari Ini Ini Dari Cacahan Dari Cacahan Umbi Jadi Biar Sampai Gede Itu Baru Nanti Beranak Lagi Kalau Dari Umbi Cacahan Kalau Ini Juga Masih Dari Biji Sudah Mulai Beranak Ini Sebenarnya Apa Ya Terlalu Dini Untuk Berbunga Mungkin Karena Terpacu Dengan Yang Lain Kumpungnya Mungkin Jadi Kecepatan Berbunga Masih Kecil Udah Berbunga Sementara Warnanya Belum Keluar Mungkin Kayak Gitu Pak Iya Mungkin Kayak Gitu Aja Pak Masih Ada Yang Mau Ditanyain Munggu Ya Mau Tanya Ini Kali-kali Bening Mau Tanya Mau Tanya Itu Yang Dari Kalim Bening Udah Kayak Apa Gedenya Yang Dari Wiji Suka-suka Sih Sebenarnya Tergantung Kitanya Orangnya Maksudnya Perawatannya Itu Tergantung Kita Kalau Kita Memang Bisa Merawat Tiap Hari Ngiram 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 Ngam Ngam Cuman Kalau Saya Kan Orangnya Agak Kalau Kalau Kita Kan Banyak Tanaman Ya Pak Jadi Enam Yang Pakai Tatakan Yang Lebar Kan Kita Tinggal Duduk Di Satu Tempat Kalau Misalnya Nggak Dipakai Tanakan Kita Satu 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 Tidur Praktis Apa Tatakan Buat Apa Ya Produksi Produksi Lebih Praktis Bisa Ditinggal Tinggal Juga Kalau Pakai Tatakan Seminggu Nggak Lebih Kita Mau Berdik Kemana Mana Nggak Kepikiran Ngiram Nggak Kepikiran Apa Cuman Kalau Yang Perawatan Tiap Hari Disiram Nggak Pakai Tatakan Mungkin Tiga Hari Kedepan Sudah Kering Harus Disiram Lagi Kalau Bagusnya Tiap Hari Pasah Jadi Kalau Tanaman Lain Media Sama Sebenarnya Cuman Bedanya Perawatannya Di Airnya Aja Kalau Agro Mungkin Nggak Tiap Hari Disiram Nggak Suka Air Tapi Kalau Keladi Sangat Suka Jadi Tiap Hari Disiram Nggak Masalah Cuman Saya Sekarang Juga Lagi Puji Coba Agro Pakai Sistem Perawatan Keladi Juga Jadi Saya Rendem 100% Rendem Di Air Alhamdulillah Ada yang Sudah Setengah Tahun Setahun Surveit Juga Bagus Juga Yang Gusuk Banyak Yang Gusuk Alhamdulillah Benung Ada Karena Memang Sebenarnya Kuncinya Di media Sebenarnya Kalau Median Bagus Poros Agro Pun Direndam Kayak Keladi Juga Bagus Bagus Saja Mungkin Si Itu Mas Panjol Sudah 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 Teman Teman Yang Lain Juga Jadi Agro Juga Saya Sistem Rendang Seperti Keladi Juga Gitu Kalau Perbanyakan Mungkin Kalau Dari Bici Masih Jarang Yang Di Banjana Gara Itu Masih Jarang Yang Bermain Peladi Cuman Saya Di Beda Negara Mungkin Sekitar Baru Ada Lima Orang Yang Lulus Istilahnya Bisa Nihilangkan Cuman Sepertihan Tidak Fokus Jadi Kurang Kurang Maju Sampai Sekarang Kalau Dari Wanasobo Ada Beberapa Orang Terutama Di Kecamatan Sumpah Hajo Itu Beda Saya Tular Itu Cara Penyelangannya Seperti Pak Pono Itu Pak Pono Sama Mbak Koti Itu Juga Bisa Melang Setiap 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 Ya Harus Setiap 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 Beda sama Yang lain Ya Pak Dan Ini Ini Sebenarnya Hampir Hampir Semua Aroid Kalau Pak Ismail Istilahnya Jurakan Bilo Bilo Yang Luar Biasa Itu Juga Sistemnya Sama Seperti Ini Jadi Kalau Aroid Itu Rata-rata Matang Telamin Jantan Sama Betinanya Itu Beda Jadi Harus Matangnya Itu Betinanya Dulu Betinanya Siap Jantannya Belum Siap Jadi Memang Jantannya Harus Pakai Yang lain Kalau Bunga Lain Kan Mungkin Jantan Sama Betinanya Matangnya Sama Jadi Langsung Juga Masalah Makanya Kalau Di Alam Itu Ibaratnya Tidak Ada Bici Keladi Karena Itu Matang Kelaminya Beda Antara Jantan Sama Betina Jadi Harus Dipantu Penyerup Banyainya Untuk Pilo Juga Sama Pilo Bentuk Bunganya Sama Seperti Ini Terus Tongkol Atas Ini Juga Nanti Keluar Serbuk Bawahnya Juga Buat Putih Jadi Kalau Hilang Pilo Itu Sama Seperti Hilang Keladi Sama Persis Bedanya Nanti Paling Kalau Pilo Bagian Tompol Yang Jantan Ini Ada Lengket Lengket Kayak Lengket 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 Ini Enggak Kalau Peladi Yang Ada Lengket Lengket Yang Petinanya Aja Kalau Di Pilo Nanti Atasnya Juga Ada Keluar Lengket Kayak Lengket Itu Kayak Semacam Lengket Lengket Ya Kalau Intinya Kayak Kalau Keladi Pilo Apurema Itu Matem Matem Bertinanya Itu Saat Nekar Awal Nekar Awal Harus Kita Eksekusi Yang Bertinanya Itu Harus Dipolesi Serbuk Sari Dan Serbuk Sarinya Itu Cari Dari Bunga Yang Lengket Yang Udah Matem Sebelumnya Nah Ini Nanti Setelah Ini Disilah Besoknya Ini Kan Keluar Serbuk Sarinya Kita Panen Buat Hilang Yang Lengket Atau Kalau Belum Ada Kita Simpan Lagi Seperti Seperti Ini Terus Disikan Di Polkas Buat Yang Bunga Berikutnya Bunga Yang Mekar Berikutnya Keunggulan Dari Biji Itu Salah Satunya Tadi Berarti Katakan Jenisnya Baru Baru Dan Beda Dari Yang Sudah Ada Terus Banyak Kalau Dari Biji Itu Bisa Sampai Ratusan Sampai Ribuan Biji Satu Tokol Jadi Untuk Perbanyakan Beren Sangat Cepat Nyalangin Satu Tokol Sudah Bisa Penuh Satu RT Bisa Nilangin Satu Tokol Satu Rumah Penuh Satu Rumah Penuh Terus Dibuat Bikin Rumah Sama Dia Alhamdulillah Ini Mbak Siti Ini Sudah Sukses Amin Amin Saya mungkin Nyusul Berikutnya Saya belum Bisa Bikin Rumah Rumahnya Cuman Rumah Bunga Belum Rumah Orang Saya Bikin Cuman Relokasi Bikin Tunggang Bikin Tunggang Satu Tunggang Bisa Berapa Jenis Hasilnya Bisa Ratusan Jenis Beda Beda Ratusan Tunggang Kadang Walaupun Daunnya Sama Coraknya Tapi Tangkanya Beda Ada yang Tangkanya Hijau Tangkanya Hitam Kayak Gitu Jadi Pasti Ada Beda Ada Perbedaannya Kalau Dari Biji Itu Untuk Sama Dengan Induknya Persis Itu 100% Enggak Bisa Untuk Sama Dengan Induknya Itu Enggak Bisa Kalau Mirip Itu Bisa Mirip Misalnya 70% 60% Mirip Atau 80% Mirip Induknya Bisa Cuman Untuk 100% Sama Itu Tidak Bisa Jadi Kalau Kita Mengharapkan Keladaian Sama Dengan Induknya Kayak Gini Misalnya Kita Harus Perbanyakannya Dari Cacah Ubi Atau Sepelit Anakan Gak Bisa Dari Biji Kalau Dari Biji Bisa Bisa Dipastikan Beda Walaupun Kadang Bedanya Total 100% Kadang Bedanya Cuman 80% Atau 20% Kayak Hap Hampir Sama Kalau Kekebalan Penyakit Itu Hampir Sama Kekebalan Penyakit Itu Sebenarnya Dari Peralatan Dari Yanta Dari Buku Dan Sebagainya Itu Mempengaruhi Kekebalan Penyakitnya Kalau Yang Rata-rata Sikuladik Kalau Dari Import Ke Indonesia Memang Cepat Adaptif Cepat Cepat Menyesuaikan Lidungan Mungkin Beda Dengan Tanaman Lain Yang Harus Butuh Proses Lama Untuk Menyesuaian Kalau Keraja Itu Cepat Hampir Sama Sebenarnya Bedanya Mungkin Kalau Yang Dari Imporan Itu Rata-rata Setangnya Pendek Terus Mungkin Ya Karena Disana Juga Silangannya Berbagai Macem Disilang Jadi Warnanya Lebih Lebih Banyak Lebih Bervariasi Kalau Di tempat Saya Karena Ambilnya Dari Kebun Memang Sementara Ini Variasinya Baru Sedikit Cuman Sekarang Sudah Mulai Menjul Seperti Ini Juga Agak-agak Mirip Ini Karena Dari Biji Memang Mirip Bisa Untuk Sama 100% Tidak Bisa Makanya Itu Kalau Dari Biji Tadi Saya Katakan Kita Bisa Punya Satu-satunya Di Dari Karena Perbedaan Itu Kalau Mirip Mungkin Bisa Mirip Cuman Tetap Beda Seperti Jadi Kalau Pengen Yang Sama Persis Harus Dari Umbi Atau Sepelit Anatan Umbi Itu Juga Bisa Dicacah Kalau Misal Umbi Sepentang 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 Itu Sebenarnya Bisa Jadi Seratus Pohon Kalau Kita Cacah Cacah Seperti Kita Mau Nyayur Kenan Juga Kecil Cacah Dan Istimewanya Kelada Itu Tidak Butuh Apa Ya Kulit Luarnya Istimewanya Itu Beri Yang Tengah Dalam Pun Nanti Membentuk Kulit Sendiri Membentuk Tunas Sendiri Keluar Atas Sendiri Beda Dari Yang Tanaman Lain Kalau Tanaman Lain Mungkin Harus Hati-hati Kayak Agronema Misalnya Agronema Kita Harus Ada ruasnya Istilahnya Karena Mata Tunas Pasti Tubuhnya Nanti Di Sekitar Ruas Kalau Ini Bebas Mau Cacah Sambil Ngerenung Sambil Dikeprek Bisa Bebas Intinya Sangat Mudah Kalau Keladi Itu Itu Salah satu Kelebihan Juga Terkurangan Keladi Karena Saking Kampangnya Jadi Semakin Kesini Semakin Banyak Keladi Yang Serupa Itu Itu Cara Penyemeannya Itu Gimana Disebar Apa Dipendam Kalau Persemean Sama Taya Bajilain Cuman Ini Enggak Ditimbul Cuman Ditapor aja Di atas Media Terus Disungkup Terus Sungkup Kalau Enggak Dibatakan Air Media Pake Apa Itu Kalau Yang Media Itu Tadi Udah Disebutkan Bebas Yang Cacahan 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 Lebih gampang Lagi Cacahan 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 Yang penting Kalau Cacahan Itu Awal Menanam Cacah Cacah Itu Gak Boleh Kena Kupuk Kalau Kena Kupuk Teriskan Rawan Busuk Berarti Medianya Harus Murni Ya Intinya Jangan Pake Kupuk Dulu Untuk Masa Awal Menyemai Cacahan Kalau Udah Tunggu Nanti Bebas Lagi Bisa Ganti Media Yang Biasa Lagi Kalau Praktik Saya Lebih Dari Setahun Bisa Pak Kemarin Itu Awal Keladu Ledak Saya Buka PO Dari Florida Itu Dijalan Sampai Empat Bulan Gak Apa Kalau Saya Seringnya Setengah Setengah Tahun Lebih Sedikit Kalau Untuk Simpan Umbi Kayak Yang Dijenangan Itu Yang Galaksi Galaksi Dulu Cuma Umbinya Itu Disimpan Biasanya Kalau Saya Simpannya Setengah Tahun Lebih Nanti Kalau Ada Yang Order Kondisi Kering Kirim Kering Itu Kirim Kirim Pas Dulu Buming Itu Kan Sehari Bisa Sampai Kirim 20 Kilo Umbi Galaksi Aja Dan Galaksi Itu Bundang Itu Dibaca Negara Pajik Kirim Karena Kering Angin Bukan Kering Di Jemur Intinya Kering Kena Angin Angin Itu Kering Sendiri Kalau Basah Nanti Busuk Atau Tumbuh Itu Ada Dua Kemungkinannya Kalau Basah Itu Bisa Tumbuh Bisa Busuk Tapi Kalau Kering Itu Aman Biarpun Berbulan Bulan Bahkan Satu Tahun Pun Bisa Jadi Kedepan Kalau Prospek Mau Expor Mudahnya Umbinya Kalau Keluar Negeri Jadi Kirim Berapa Bulan Sampainya Aman Berarti Itu Yang Umbi Dicacah Itu Langsung Disemai Itu Bisa Memang Dikeringkan Dulu Itu Kalau Cacah Umbi Nunggu Sayatannya Itu Kering Sayatannya Bukan Bukan Umbinya Yang Kering Tapi Bekas Sayatannya Itu Lukanya Intinya Lukanya Itu Kering Angin Sehabis Kering Angin Biasanya Cuma Butuh Waktu Sekitar 2-3 Jum Sudah Kering Biasanya Kalau Lagi Cuaca Panas Ad Tep 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 Tep